DPRD Kabupaten Kebumen selasa 6 Juli 2021 juga mengelar rapat paripurna DPRD dengan agenda perubahan program pembentukan peraturan daerah tahun 2021. Dalam kesempatan tersebut disampaikan laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen. Melalui juru bicaranya Noviandri Dwi Alhadi menyampaikan sesuai keputusan DPRD Kabupaten Kebumen nomor 172.1.1-25 tahun 2020 tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021 bahwa untuk tahun 2021 telah disepakati ada 9 raporda yang akan dibahas. Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah Kabupaten atau Kota dapat mengajukan rancangan perda di luar pro-pemperda yakni untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam akibat kerjasama dengan pihak lain serta keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya kepentingan atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan bagian hukum Kabupaten atau Kota. Lebih lanjut dijelaskan, ada beberapa hal yang tertuang dalam Surat Bupati Kebumen nomor 180.1.241 tanggal 24 Juni 2021 perihal pengajuan perda di luar pro-pemperda Kabupaten Kebumen tahun 2021. Untuk itu, pro-pemperda tahun 2021 yang telah ditetapkan perlu dilakukan perubahan agar raperda tentang pembentukan dana cadangan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024 tersebut dapat diagendakan untuk dibahas pada tahun 2021 ini. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penanda tanganan keputusan DPRD tentang perubahan program pembentukan perda Kabupaten Kebumen tahun 2021. Dari Kebumen Tim Liputan Ratih TV memberitakan